Remaja asal Padayungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bernama Gan Gan Wigandi memiliki suara mirip penyanyi rosa saat menyanyi diajang pencarian bakat X Faktor Indonesia. Melihat Gan Gan bernyanyi secara langsung membuat heboh dan mencuri perhatian para juri X Faktor Indonesia. Dikutip dari akun YouTube X FACTORID yang diunggah Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Di hadapan para juri X Faktor Indonesia yakni Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari, BCL Rosa, Judika, dan Aril Noah, Gangan mengaku keikut sertaannya diajang X Faktor Indonesia lantaran dijebak oleh kakak sepupunya. Gak tahu sih, soalnya aku dijebak kakak, ujar Gan Gan menjawab pertanyaan BCL terkait alasan dia mengikuti X Faktor Indonesia. Remaja berusia 17 tahun tersebut pun menceritakan awal mula mengikuti audisi X Faktor kepada para juri. Menurut dia, kakak sepupunya pernah meminta video saat dirinya sedang bernyanyi. Kakak minta video ke aku gak tahu buat apa, ucapnya. Menurut Gangan, tanpa sepengetahuan dirinya rupanya video saat dirinya bernyanyi dikirimkan kakak sepupunya untuk daftar X Faktor Indonesia secara online. Dengan suaranya yang unik, Gan Gan Wigandi yang diketahui warga Padayungan, kecamatan Cihideng, kota Tasikmalaya, itu mampu membuat para juri terpukau. Berkat keunikan suaranya itu, semua juri pun memberikan, yes, kepada remaja asal kota Tasikmalaya sehingga dirinya lolos dan masuk ke babak selanjutnya.